Halo guys selamat malam Tadinya ya teman-teman Saya tuh sempet girang Gitu ya terkait dengan Transferan dari Kordao Yang Tadi siang ya Tadi siang itu sudah masuk teman-teman Di dompet metamas ya Itu tadi ya Tadi gak sempet Saya bikin konten ya Karena masih sibuk dan sempetnya malam ini Nah teman-teman disini Perlu kita kulas ya Tadi Setelah masuk Di dompet metamas Dari kor ini teman-teman Sesuai dengan Janji Kordao akan Mentransfer Ke dompet metamas kita Sebesar 25% Dari total saldo Kor yang kita miliki Yaitu 0,1 kor Teman-teman yang masuk ya Saya pikir Ini semuanya sama lah ya Jadi Begini teman-teman Tadi Masuknya di awal itu 9.900.000 sekian Itulah ya Pokoknya Dan ini kan untuk Biaya gaswi ya Sesuai dengan informasi dari Kordao Jangan diapapakan dulu ya Untuk biaya gaswi nanti Dan sekarang turun lagi Tadi 7.000 Ya Per 0,1 Kordao Kemudian sekarang turun lagi Menjadi 6.600 Wow Ini sangat Mengerikan Dari awal masuk 9 juta Atau 600 dollar Lebih lah ya Kalau punya saya Langsung ke IDR Teman-teman Saya setting Menjadi IDR Langsung Jadi ketahuan gitu kan Kalau Ke rupiah Langsung gitu Nah Disini teman-teman Jika teman-teman mengalami Seperti ini Jangan panik Jangan gugup Dan jangan khawatir Kita belum tahu pasti Berapa harga Kord Yang sebenarnya Dan ini Kita akan tunggu nanti Informasi selanjutnya Oke Merujuk dari Kebingungan kita Kok bisa ya Ya bisa dong Namanya juga Kripto Di market Naik turun harga itu Udah biasa bro Ya Oke Kita akan coba Bahas ya Di akun resmi Dari Kordaw itu sendiri Ada informasi apa Ya Karena hari ini juga itu Untuk token ya Dari token Ataupun Bukan token Dari airdrop Dari Kordaw juga Itu diluncurkan Teman-teman Nah nanti kita akan coba Lihat bagaimana Cara mengklaim ya Ke dompet kita Dari token-token Ataupun airdrop Nah ini ada informasinya Teman-teman ya How to claim Your core Airdrop Bagaimana Kamu mengklaim Airdrop Nah kita akan coba Begini ya Oke Cara mengklaim Airdrop ya Nah kita coba Cek aja di Akun resmi Twitter dari Kord Oke teman-teman Jadi itu dia Saldonya itu Saya pikir Belum bisa diapakan ya Karena memang Itu untuk Biaya gas Dan tentu Kalian bertanya-tanya Saya juga Bertanya-tanya Tadi sempat Saya udah hitung sih Teman-teman Kalau tadi Masuknya itu 600 dollar Per 0,1 nya Atau setelah dengan 9 juta Wow ngeri Wow ngeri 0,1 Teman-teman Itu 9 juta Tadi DR nya Di akun Meta Amas Gitu kan Wow Girangnya bukan main Teman-teman Saya pikir itu Sudah Harga yang Pasti Gitu kan Jadi teman-teman Selalu Simak update Terbaru Dari Akun resmi Dari Cordau Ini teman-teman Supaya tidak Apa namanya Google panik Gitu kan Tadi sih sempat Saya Hitung-hitung Kalau 0,1 Aja 9 juta Wow Gila kan Berarti ya Kalau Satu Cordnya Kurang lebih Harganya ya Berapa Coba hitung ya 9 juta Kali 10 90 juta Benar gak sih Ya gak Mantap kan Satu cord 90 juta Dan saya Punya saldo Cordnya Wow Kalau gak Kalau dihitung-hitung Udah em-eman Teman-teman Waduh Jadi itulah dia Teman-teman Ya Dari cord ini Oke Terkait dengan itu Intinya Di dompet metamask Sudah masuk Transferan dari cord Walaupun Harganya belum stabil Sekarang menyentuh Di angka 6 ribu Per 0,1 Tapi ya Is oke lah Itu kan untuk Ini ya teman-teman Urusan dari Mereka ya Nah Disini teman-teman Kita ada informasi Terbaru dari Angkun resmi Twitternya Teman-teman Kita coba Terjemahkan Terlebih dahulu Nah ini dia The airdrop Will Ini ya Nah Ini cara Mengklaim Airdrop Ke metamask Ke dompet metamask Nah ini dia Caranya Kita klik aja Di ini teman-teman Scalable Secure Decentralis And open To everyone Oke Kita klik aja Di bagian medium.com Ini teman-teman Untuk mengetahui Informasi lebih lanjut Dari Cordau ini Cara mengklaim Ya Dari Airdropnya Teman-teman Karena Tanggal 8 ini Ya itu Didistribusikan juga Teman-teman Untuk Ini Apa namanya Airdropnya Oke Nah ini dia Kita coba Terjemahkan aja dulu Nah Cara mengklaim Airdrop Anda Ya Disini disampaikan oleh Cordau sendiri Pada 8 Februari Airdrop token Core pertama Akan diaktifkan Ya Ini adalah Panduan detail Tentang cara Mengklaim Airdrop Anda Baik untuk Mengklaim Melalui browser Maupun seluler Oke Melihat Sebelum mengklaim Airdrop Anda Pastikan Anda Telah menambahkan Jaringan ke Dompet Metamask Anda Untuk instruksi Terperinci Silahkan menuju Kepanduan Edge Core To Metamask Oke Browser Setelah Anda Berhasil menambahkan Jaringan inti Kedompet Anda Silahkan buka Beranda resmi Core Dow Ya Kayak gini Dia putunya Kemudian diisi Di sisi kanan Atas Anda Dapat memilih Opsi Airdrop Oke Kemudian Ini akan Membuka See the bar Dimana Anda Harus memilih Negara tempat tinggal Permanen Anda Kemudian Situs web Akan secara otomatis Memilih Negara yang Terhubung Ke IP Anda Jika itu Menunjukkan Negara yang Benar Harap Konfirmasi Dengan Tombol Konfirmasi Jika Negara yang Terdeteksi Secara Otomatis Buka Negara tempat Tinggal Anda Menggunakan Tarik Turun Di sebelah Negara yang Ditampilkan Untuk melihat Seluruh Daftar Negara Dan Pilih Negara Tempat Tinggal Anda Setelah Memilih Negara Yang Benar Anda Akan Langsung Dialihkan Ke Langkah Berikutnya Pada Langkah Selanjutnya Anda Perlu Menghubungkan Dompet Anda Dikonek Wallet Kayak Gini Ini dia Klik Aja Connect Nanti Pilih Opsi Yang Ditampilkan Dompet Metamask Setelah Anda Memilih Opsi Metamask Tombol Hubungkan Diaktifkan Oke Kemudian Setelah Anda Mengklaim Tombol Hubungkan Anda Akan Menghubungkan Dompet Anda Ke Halaman Untuk Mengklaim Token Core Anda Jika Anda Belum Berada Di Jaringan Core Mainnet Jendela Pop up Dari Dompet Metamask Anda Akan Terbuka Dan Meminta Anda Untuk Berpindah Jaringan Misalkan Dari Ethereum Mainnet Dirupa Ke Core Blockchain Ataupun Jaringan Core Kemudian Harap Pastikan Perhatikan Bahwa Snapshot Diambil Dalam Fase Uji Coba Di Testnet Untuk Anda Seharusnya Mainnet Dikanti Klik Ganti Jaringan Untuk Mengkonfirmasi Koneksi Ke Core Mainnet Jika Anda Sudah Terhubung Ke Core Mainnet Anda Hanya Perlu Mengkonfirmasi Koneksi Ke Samping Dengan Menkan Tombol Hubungkan Setelah Langsung Ketampilan Jadwal Festing Harap Pastikan Bahwa Alamat Dompet Yang Ditampilkan Sama Dengan Yang Anda Tautkan Di Akun Aplikasi Satoshi Anda Anda Akan Melihat Jumlah Total Core Anda Serta Jumlah Yang Tersedia Untuk Diklaim Sekarang Klik Tombol Klaim Untuk Melanjutkan Maksudnya Kayak Gini Gambarnya Seperti Ini Klik Klaim Untuk Melanjutkan Kemudian Seperti Tampilannya Biaya Gas V Disini 0,00 Contoh Totalnya Sekian Dan Blah Blah Kemudian Kalian Konfirmasi Harap Perhatikan Bahwa Snapshot Diambil Dalam Fase Oji Coba Di Tes Setiap Pengguna Akan Mendapatkan Hingga 0,1 Core Yang Dikirim Kedompet Mereka Sebelum Airdrop Diaktifkan Untuk Menutupi Biaya Bahan Bakar Jadi 0,1 Itu Yang Sudah Kita Terima Tempat Kalian Juga Pasti Ada 0,1 Nah Itu Untuk Biaya Gas Bia Atau Bahan Bakar Untuk Mengaktifkan Menutupi Biaya Bahan Bakar Untuk Airdrop Teman Teman Itu Sudah Paham Yang Kalian Terima Di Metamask 0,1 Itu Untuk Mengaktifkan Airdrop Teman Teman Harap Dicatat Bahwa Jaringan Dapat Padat Selama Anda Mengklaim Token Anda Ini Memungkinkan Besar Disebabkan Oleh Fakta Bahwa Sejumlah Besar Pengguna Mencoba Mengklaim Airdrop Pada Saat Yang Bersamaan Jika Wajar Itu Kan Banyak Sekali Yang Akses Kemudian Harap Pertimbangan Salah Satu Dari Dua Opsi Di Bawah Ini Satu Jika Anda Ingin Transaksi Klaim Anda Lebih Cepat Dikonfirmasi Anda Dapat Menaikkan Harga Gas Anda Oke Kemudian Yang Kedua Jika Anda Ingin Menghindari Biaya Bahan Bakar Yang Tinggi Coba Claim Airdrop Anda Pada Waktu Yang Tidak Terlalu Sibuk Ada Juga Opsi Untuk Memilih URL RPC Yang Berbeda Seperti Yang Sudah Disebutkan Di Awal Yang Tersedia Adalah Ini Dia URL RPC Ada Empat Jenis URL RPC Yang Tersedia Bisa Kalian Pilih Salah Satu Aja Oke Ada Corpublic Instance Dotcom Ada RPC Cordow Dot Org Ada Corp Citron Dot Network Ada H2TPS Cornodeprofeder Dotcom Kemudian Diklik Konfirmasi Aja Di Metamask Anda Untuk Mengklaim Token Anda Ingat Ini Untuk Mengklaim Token Airdrop Kemudian Yang Dikirim Di Metamask Itu Untuk Biaya Gas V Jadi Paham Setelah Anda Mengklaim Token Anda Anda Akan Dikirim Kembali Ketampilan Awal Beranda Jika Anda Mengklik Koopsi Airdrop Sekali Lagi Anda Akan Dapat Melihat Tanggal Di Mana Anda Dapat Mengklaim Kumpulan Token Berikutnya Ada Sesinya Untuk Mengklaim Untuk Seluler Buka Aplikasi Metamask Anda Dan Pastikan Anda Terhubung Ke Core My Net Udah Seperti Core Tulisannya Udah My Net Kemudian Buka Browser Di Dalam Aplikasi Metamask Dan Beranda Cordao Kalian Klik Pojok Sebelah Kiri Nanti Pilih Browser Seperti Ini Yang Dilingkari Merah Setelah Anda Berada Di Beranda Cordao Pilih Opsi Airdrop Di Kanan Atas Kalian Klik Di Kanan Atas Seperti Ini Di Community Develop Airdrop Kalian Klik Ini Yang Di Lingkari Merah Tulisan Airdrop Kemudian Selanjutnya Anda Harus Memilih Negara Tempat Tinggal Permanen Anda Pilih Indonesia Kalau Kalian Tinggal Di Indonesia Konfirmasi Situ Swap Akan Secara Otomatis Memilih Negara Yang Terhubung Ke IP Anda Jika Menunjukkan Negara Yang Benar Harap Dikonfirmasi Kemudian Kita Percepat Lagi Kemudian Disini Tombol Connect Wallet Kalian Dikonekkan Seperti Ini Klik Connect Nanti Kita Akan Coba Di Video Kedua Langsung Praktek Pilih Opsi Yang Ditampilkan Dompet Metamask Setelah Anda Memilih Opsi Metamask Tombol Hubungkan Diaktifkan Klik Wallet Di Sini Kemudian Klik Connect Konfirmasi Menghubungkan Kesamping Dengan Menekan Tombol Hubungkan Klik Hubungkan Setelah Anda Harus Melompat Langsung Ketampilan Wallet Address Jadwal Festing Semuanya Nanti Tertulis Seperti Ini Untuk Mengklaim Airdrop Dari Core DAO Karena Hari ini Juga Bisa Diklaim Pastikan Alamat Dompet Yang Ditampilkan Sama Dengan Yang Anda Tautkan Di Akun Aplikasi Satoshi Anda Anda Akan Melihat Jumlah Total Core Anda Serta Jumlah Yang Tersedia Untuk Diklaim Sekarang Klik 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 Melanjutkan Nanti Seperti Ini Tampilannya Kalian Klik Konfirmasi Oke Ini Untuk Mengklaim Airdrop Dari Core Setiap Pengguna Akan Mendapatkan Hingga 0,1 Core Yang Dikirim Ke Dompet Mereka Sebelum Airdrop Diaktifkan Untuk Menutupi Biaya Bahan Bakar Seperti Yang Tadi Jadi Yang Ada Dimetama Sekarang Itu Untuk Biaya Gaswi Dari Mengklaim Airdrop Dari Core Ini Harap Dicatat Bahwa Jaringan Dapat Padat Selama Anda Mengklaim Ini Yang Tadi Nanti Di video Kedua Saya Akan Praktikan Langsung Bagaimana Cara Mengklaim Airdrop Dari Core Ini Kemudian Ada Penafian Sarat Dan Detail Yang Terkandung Di Sini Dapat Berubah Sewaktu Waktu Dengan Atau Tanpa Pemberitahuan Tidak Ada Jaminan Bahwa Salah Satu Item Yang Terkait Dengan Jaringan Akan Terjadi Seperti Yang Dijelaskan Atau Akan Terjadi Sama Sekali Demikian Pula Tidak Ada Jaminan Bahwa Jaringan Atau Item Apapun Yang Terkait Dengan Jaringan Akan Beroperasi Seperti Yang Dijelaskan Beroperasi Tanpa Waktu Henti Yang Signifikan Atau Tanpa Konsekuensi Yang Merugikan Atau Beroperasi Sama Sekali Inti Dan Semua Pihak Terkait Dan Afiliasi Menafikan Setiap Dan Semua Potensi Tanggung Jawab Atas Kegagalan Kejadian Buruk Atau Kejadian Terkait Lainnya Airdrop Hanya Tersedia Untuk Orang Di Luar Amerika Serikat Termasuk Kita Kanada Dan Negara-negara Yang Tidak Terkena Sanksi OFAC Dan Tunduk Pada Semua Undang-undang Peraturan Dan Regulasi Lokal Yang Berlaku Di Jurisdiksi Yang Berlaku Termasuk Indonesia Ini Dapat Setiap Penerima Harus Menentukan Undang-undang Aturan Dan Peraturan Mana Yang Berlaku Dan Harus Melakukan Semua Upaya Yang Diperlukan Untuk Memenuhi Semua Kewajiban Tersebut Kordan Afiliasinya Tidak Mewakili Status Hukum Airdrop Di Bawah Jurisdiksi Manapun Dan Airdrop Ini Tidak Berlaku Jika Dilarang Selain Itu Tidak Ada Dalam Posting Ini Yang Dapat Ditafsirkan Sebagai Nasihat Dalam Bentuk Apapun Termasuk Nasihat Hukum Bisnis Atau Pajak Airdrop Bukan Merupakan Penawaran Untuk Menjual Atau Ajakan Untuk Membeli Investasi Apapun Jadi Airdrop Gratis Tidak Ada Untuk Dijual Belikan Kalian Bisa Mengklaim Melalui Aplikasi Cordau Ataupun Metamask Yang Seperti Tadi Bagaimana Cara Mengklaim Tidak Ada Ajakan Untuk Membeli Ataupun Investasi Di Bidang Airdrop Dari Core Oke Jadi Paham Bagaimana Cara Mengklaim Airdrop Yang Hari Ini Sudah Bisa Klaim Di Metamask Kalian Nanti Saya Akan Praktikan Langsung Bagaimana Tutorial Jadi Pastikan Kalian Sudah Like Dan Subscribe Tekan Lonceng Notifikasinya Nanti Kita Akan Bahas Di Video Berikutnya Oke Teman Teman Thanks For Watching And See Next Video Assalamualaikum Warah Wabarakatuh